Pemirsa mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Humurzi atau Romi dituntut 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Jaksa penuntut umum yakin Romi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Mantan Ketua Umum P3 sekaligus mantan anggota DPR RI Roma Humurzi menjalani sidang tuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta sore tadi. Jaksa menuntut Romi dengan pidana 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidir 5 bulan kurungan. Jaksa menilai Romi terbukti menerima suap senilai total 416 juta rupiah dalam proses jual-beli jabatan di Kementerian Agama.